Intro Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang, kami ucapkan kepada Direksi Perusahaan Tercatat dan Para Undangan. Public Expose Live 2024 Public Expose Live 2024 diselenggarakan pada tanggal 26-30 Agustus 2024 yang akan diikuti oleh 44 perusahaan tercatat. Public Expose Live 2024 kami sediakan sebagai sarana komunikasi antara Direksi Perusahaan Tercatat dengan para investor. Melalui Public Expose Live ini, perusahaan tercatat akan memaparkan performa terkini perusahaan beserta rencana pengembangan pada masa mendatang. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi sehingga ibu dan bapak akan mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif langsung dari sumbernya sebelum mengambil keputusan investasi. Mari kita mengambil keputusan investasi secara bertanggung jawab atau Responsible Investment Decision dengan selalu mempertimbangkan informasi yang secara komprehensif dan bersumber dari trusted person. Melalui Public Expose Live ini, diharapkan akan mendorong transparansi dan meningkatkan kepercayaan dari para investor yang pada akhirnya dapat menghasilkan komitmen untuk berinvestasi. Selamat mengikuti Public Expose Live 2024 Maju terus Pasar Modal Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Dan perkenalkan saya Fajar Wayong dari IDX Channel yang akan memandu sesi acara di hari ini. Bapak dan Ibu sekalian pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT. Gerahap Prima Mentari TBK atau yang dikenal dengan kode perdagangan GRPM. Bapak dan Ibu PT. Gerahap Prima Mentari TBK telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 10 Juli 2023. PT. Gerahap Prima Mentari TBK bergerak di sektor konsumen primer. Dan untuk mengenal lebih jauh, berikut kita saksikan bersama video Company Profile Perseroan. Terima kasih telah menonton! 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 video company profile dari Perserawan dan Bapak Ibu sekalian perlu kami ingatkan kembali bahwa peserta Public Expose Live 2024 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan Bapak Ibu peserta dan hadirin yang kami hormati saat ini telah hadir bergabung bersama kami manajemen dari Perserawan dan izinkan saya untuk menyapa. Yang pertama adalah Bapak Agus Susanto, Direktur Utama PT Graha Prima Mentari TBK. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Agus Susanto dan selanjutnya Ibu Lili Solihah, Direktur Keuangan PT Graha Prima Mentari TBK. Selamat sore Ibu Lili, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Dan Bapak Ibu peserta Public Expose Live selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, kami persilahkan untuk dapat mengajukannya melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Perserawan. Dan selanjutnya kita ke sesi pemaparan dan langsung saja kepada Bapak dan Ibu manajemen perserawan kami silakan. terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia dan seluruh manajemen dari PT Bursa Efek Indonesia yang sudah memfasilitasi acara ini. Kami sangat berterima kasih dan selamat sore juga kepada para investor dan stakeholder dari PT Graha Prima Mentari TBK. Ijinkanlah kami pertama kali ini menyampaikan Public Expose yang pertama dari kami melakukan IPO di tanggal 10 Juli 2024. Kami akan berusaha untuk memberikan pemaparan mengenai rencana dan hasil yang sudah kami raih di tahun 2024 ini. PT Graha Prima Mentari TBK adalah sebuah perusahaan distribusi FMCG yang bergerak di bidang distribusi berbagai macam barang. Bermula dari hanya satu prinsiple yaitu Coca-Cola. Dan kami kini sudah mempunyai beberapa prinsiple yang nanti akan kami jelaskan pada akhirnya. Kita mulai ya. Dari tahun 2023 menjadi tonggak bersejarah bagi kami. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Juli 2023 itu PT Graha Prima Mentari resmi mencatatkan diri sebagai salah satu perusahaan TBK di Bursa Efek Indonesia. Dan berlanjut dari sana kami juga melakukan banyak proses dan transformasi dalam bisnis kami. Salah satunya adalah kami juga mengikuti MIT dengan Presiden Direktur Pak Kapola yang baru yaitu Bapak Sabi Syelga. Kemudian di tanggal di bulan Desember 2023 juga kami melakukan banyak restrukturisasi di internal kami antara lain dari sumber daya manusia, teknologi, IT, dan armada juga. Sehingga di Januari 2024 kemarin kami berhasil diberi kepercayaan untuk menambah wilayah di Lok Sumaui atau LOKC. Selama tahun 2024 ini kami juga sudah melalui beberapa tahapan antara lain. Pada Mei kemarin kami sudah melakukan RUPS dan RUPS LB pertama sejak IPO. Dan pada Mei 2024 dalam RUPS LB kami juga sudah melakukan akuisisi PT. Triusaha Jaya yang mana sudah menjadi anak perusahaan dari PT. Gerhat Prima Mantari. PT. Triusaha Jaya ini merupakan perusahaan distribusi FMCC juga yang mana area pemasarannya ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian kami pada bulan Juni 2024 juga sudah melakukan pembukaan cabang berubah di Sumedang di Jawa Barat untuk Coca-Cola. Pada Juni 2024 juga kami sudah menambah prinsipen baru yaitu dari Kino Indonesia yang mana produk-produknya juga dapat kita nikmati sehari-hari dan wilayah pemasaran kami sudah untuk Kino Indonesia ini ada di tujuan kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah untuk laporan kinerja keuangan kami berikan kepada untuk menjelaskan silahkan terima kasih semuanya salam sejahtera untuk kita semua. Berikut pemaparan laporan kinerja keuangan PT Rahat 5 mentari PTK. Total aset pada kuartal 2 2023 dan kuartal 2 2024 total aset pada kuartal 2024 sebesar 181,3 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 370,76 persen dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 2 2023 untuk ekonitasnya di angka 86,9 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 262,54% dibandingkan dengan laporan keuangan Q2 2023 selanjutnya sales dan profit pada laporan Q2 2024 ini penjualan PT Rahat 5 mentari mencapai 370,7 miliar rupiah naik secara signifikan dari kuartal 2 tahun 2023 yaitu sebesar 206,98% kenaikan yang sama diikuti juga oleh catatan gross profit dan net profit masing-masing 191% dan 163% kelebihan ini menjadi catatan yang baik yang diperoleh PT Rahat 5 mentari setelah melakukan akuisisi kepada PT Triusaha Jaya sebagai salah satu langkah strategis yang diumumumkan pada rapat pemegang saham luar biasa pada tanggal 30 Mei 2024 berikutnya penggunaan laba persih tahun 2023 dividen tahun 2023 yang dibagikan di 2024 adalah 52% atau senilai Rp2.317.000.000 Rp507.213.50 atau sama dengan Rp1.05.000 per lembar saham laba ditahan setelah pembagian dividen 2023 adalah 48% atau senilai Rp2.177.780.000.000 Rp1.950.50 demikian pemaparan laporan keuangan PT Graha Grima Mentari selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Agus silahkan terima 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 kasih jadi catatan keuangan kita untuk Q2 2024 versus 2023 cukup baik dan kita kemarin juga sudah membagikan dividen sebesar 52% dari laba bersih di tahun 2023 kami harapkan kami bisa membagikan dividen yang lebih besar di tahun 2000 untuk profit tahun 2024 ini di tahun 2025 jadi butuh dukungan dari para investor bahwa kami juga berusaha keras agar value dari perusahaan ini semakin baik dan memberikan return yang baik kepada para investor nah untuk mencapai itu apa saja yang akan kita lakukan pada tahun 2024 ini yang pertama adalah kita harus tahu dulu area GPM ini ada dimana saja ini kita sudah punya 10 area untuk pemasaran Coca-Cola jadi kita sudah menambah beberapa area 3 area di tahun 2024 ini kemudian juga kita sudah menambah prinsipal baru yaitu Kino Indonesia dimana kita sudah punya 6 area yaitu di Garut Cirebon Tegal Pekalangan Lora dan Turugani masih ada di antara Jawa Barat dan Jawa Tengah saja kita harapkan ke depannya nanti kita akan bisa menambah area-area di pulau-pulau lain bahkan di luar pulau Jawa ini untuk yang dikelola oleh GRPM langsung tetapi ada juga dari anak perusahaan kami yang kemarin kita misisi yaitu PT TUJ kita punya 15 area di PT TUJ ini PT TUJ sendiri ini ada di area Banjar Negara Kebumen Majelang Majenang Pekalangan Purwokerto Tegal Wonosobo Demak Kedal Tudus Magelang Pati Purwodani Salatiga dan Yogyakarta jadi terkonsentrasi di Jawa Tengah kebanyakan di Jawa Barat jadi antara DPM dan TUJ ini saling melengkapi nah jumlah retail outlet kami saat ini adalah 53.000 outlet yang meningkat 139% dari tahun 2023 separohnya mungkin dari akuisisi TUJ ini sedangkan selebihnya ada organik dari perkembangan dari bisnis GPM sendiri baik dari prinsipal kota olah maupun prinsipal kino jadi rencana apa aja yang akan kita lakukan di tahun 2024 empat ada empat poin di sini yang kita ingin jelaskan yang pertama kami ingin menambah prinsipal jadi kalau kita boleh lihat saat ini komposisi revenue dari yang tadinya satu prinsipal yaitu Coca-Cola saja sekarang sudah terpecah menjadi 50-50 kurang lebih 50-50 antara Coca-Cola dengan yang non Coca-Cola jadi kita berharap dengan penambahan prinsipal ini kita bisa meraup ongset lebih besar kemudian diversifikasi produk dan areanya tentu otomatis bertambah jadi perluasan area ini sangat diperlukan untuk menambah revenue dan profit yang ketiga tentu dengan adanya area-area yang beririsan artinya area-area yang dimana PT TUC ada dan GPM ada kita harapkan bisa efisiensi biaya misalnya gudangnya kita samakan gudangnya kita dekatkan SDM nya kita satukan kemudian function yang repeat return itu kita bisa efisiensikan armada juga kita bisa efisiensikan sehingga kos bensin kos gudang kos SDM dan kos transportasi maupun utilities kita bisa efisiensikan jadi kita harapkan dari efisiensi biaya ini bisa menopang profit kita di masa datang yang keempat dari hasil 123 ini kita harapkan offset kita minimal minimal berkembang 50% jadi kalau laporan keuangan 2023 sekitar 300 miliar mudah-mudahan minimal di tahun 2024 ini sekitar 550 550 atau 560 miliar sehingga akan membawa impact yang baik kepada bottom line kita yang mana tahun 2023 kita untungnya kurang lebih 4 miliar diharapkan bisa jadi 5 atau 6 miliar kemudian sebagai tambahan bahwa saat ini kita punya 11 prinsiple dari VTTMJ yaitu SoftTech Refresh Mondelez Dunia Selamat Perfetti Focus dan Mega Nyaga sedangkan dari GRPM sendiri kita punya 2 prinsiple saat ini kita sedang menjajaki perjanjian distribusi dengan beberapa prinsiple utama juga kita belum bisa disclose saat ini tetapi kita sedang dalam diskusi yang intens untuk bisa mendistribusikan produk-produk mereka di area-area yang existing maupun area-area jadi konklusinya pada tahun ini revenue kita kita harapkan bisa menjadi 560 miliar profitnya kurang lebih bisa 5 sampai 6 M prinsiple kita juga akan bertambah kemudian outlet kita juga akan bertambah sehingga kami harapkan bisa memberikan return yang lebih besar kepada para investor dan stakeholder untuk tahun buku 2024 nanti gitu demikian Pak moderator saya kembalikan terima kasih baik baik Bapak dan Ibu terima kasih atas paparan yang telah diberikan tadi sudah disampaikan begitu ya oleh manajemen dari Perserawan dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya-jawab dan sudah ada sejumlah pertanyaan dan izin kami untuk membacakan satu per satu ini tadi pertanyaannya disampaikan tidak mengirimkan nama mohon maaf yang pertama berapa besar kontribusi dari TUJ bagi Omsep dan Laba Bersih bagi Perserawan kami silahkan Bapak Ibu silahkan Terima kasih Pak Pajar untuk kontribusi dari PT 3 Usaha Jaya terhadap PT Geraha Prima Mentari yaitu sebesar 51% sedangkan untuk net profitnya yaitu sebesar 46% cukup bagus bagi perusahaan PT Geraha Prima Mentari demikian penjelasan Terima kasih Ibu Lili atas jawaban yang disampaikan tadi semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah diajukan dan selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya ini lagi-lagi tidak menuliskan nama Bapak dan Ibu mohon nanti untuk bagi para penanya untuk bisa menuliskan nama dan asal ini pertanyaannya adalah apakah cukai gula akan mempengaruhi penjualan atau kinerja GRPM ke depan silahkan Bapak Ibu oke pertanyaan yang sangat menarik ini ya jadi ini selalu ditanyakan juga karena kita memang penjualannya adalah minuman berkarbonasi dan bergula dalam pendapat saya pribadi bahwa penerapan cukai gula tentu sedikit banyak pasti akan menambah akan memberikan impact kepada kami karena kami salah satu produknya adalah minuman berkadar tetapi banyak cara yang sudah kami lakukan salah satunya adalah melakukan diversifikasi produk sehingga kita nanti produknya enggak hanya di minuman itu yang pertama selain dari makanan minuman healthcare kita juga sudah main di sana jadi menurut saya impactnya mungkin akan tertutup dari produk-produk yang lain yang kedua menurut saya kami punya prinsipel-prinsipel yang hebat artinya Coca-Cola juga merupakan suatu prinsipel yang sangat kuat dan mereka punya inovasi yang begitu hebat sehingga pasti sudah mengantisipasi mengenai cukai gula ini sehingga beberapa kita sudah bisa lihat banyak sekali produk dari Coca-Cola yang kadar gulanya sudah bahkan zero ya namanya pop zero atau spread zero sudah muncul itu salah satu upaya dari prinsipel kami untuk melakukan mengantisipasi cukai gula ini jadi so no worries menurut saya kita akan tetap bisa survive karena pertama produk kita juga ada semakin banyak kedua prinsipel-prinsipel juga pasti akan support itu sih terima kasih Pak baik terima kasih Pak Agus atas jawabannya tadi menjawab pertanyaan mengenai cukai begitu ya bagaimana kemudian dampaknya bagi perseroan baik ini ada pertanyaan berikutnya saya izin kembali untuk membacakan dari Ade Salman terima kasih Mas Ade sudah bergabung bersama kami yang ditanyakan adalah bagaimana strategi perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang dapat meningkatkan OPM dan NPM sehingga meningkatkan kepercayaan investor untuk membeli sahamnya terima kasih oke Mas Ade silahkan Bapak Ibu jika kurang jelas kami akan bacakan kembali oke cukup cukup jelas terima kasih pertanyaannya dan kita sudah bahas tadi langkah-langkahnya apa yang akan kita lakukan yang pertama adalah kita saat ini sudah menambah prinsipel salah satunya di tahun 2024 kita sudah lakukan langkah konkret bahwa kita mengakui perusahaan untuk pelakukan diversifikasi produk dan menambah area distribusi sehingga itu sudah tercermin dalam laporan keuangan Q2 kami yang mana sudah meningkat cukup baik berikutnya kami juga sedang dalam pembicaraan yang intens dengan beberapa prinsipel untuk melakukan distribusi produk-produk mereka di area-area existing kami dan area-area yang non-existing kami jadi bisa saja ada penambahan area baru di perusahaan kita kemudian yang kedua yang ketiga adalah langkah-langkah apa saja yang tadi karena ada kesamaan gudang kesamaan wilayah operasional kita bisa melakukan efisiensi dari sisi manpower dari sisi sewa gudang dari sisi fuel bensin ataupun biaya industri dari sisi armada dari sisi utilities kita bisa hemat semua sehingga saya yakin itu sangat membantu kita untuk menaikkan revenue menaikkan gross profit margin dan tentu menaikkan net profit margin baik baik terima kasih jawabannya jawabannya Pak Agus tadi menjawab pertanyaan dari adek salman kita ke pertanyaan berikutnya ini dari Sabrina reporter kontan ada tiga pertanyaan yang pertama tahun ini target peningkatan pendapatan dan laba perseroan berapa kemudian yang kedua tahun ini kapex yang dianggarkan berapa dan lewat semester satu kemarin sudah digunakan berapa persen untuk apa saja yang ketiga pemerintah baru saja mengesahkan PP28 tahun 2024 di mana PP mengatur penggunaan gula, garam, lemak dan cukai makanan berpemanis bagaimana perseroan melihat efek dari penerapan PP ini apakah apalagi perseroan adalah distributor resmi minuman manis berkarbonasi nomor tiga ini sepertinya cukup senada begitu ya dengan pertanyaan yang diajukan sebelumnya tapi silahkan saja Pak Agus atau Bulili untuk kembali menanggapi ada tiga pertanyaan saya jawab ya tadi sebagian sudah kita jawab pertanyaannya yang pertama adalah berapa prediksi revenue maupun laba bersih tahun ini prediksi kita pada tahun ini minimal minimal revenue kita bisa diangka 560 miliar sedangkan profit margin minimal kita harapkan ada diangka 5,5 miliar jadi saya rasa cukup naik dibandingkan dengan tahun kemarin targetnya kurang lebih minimum minimum 50% itu untuk menjawab pertanyaan pertama yang kedua berapa CAPEX CAPEX ini agak susah kita hitungnya ya tetapi pada saat ini CAPEX ini kita sudah mengeluarkan hampir kurang lebih 10 miliar sampai paru waktu kedua jadi kalau ada penambahan prinsipal tentu itu akan bertambah nah kita punya fasilitas apa namanya kita punya fasilitas distributor financing dari beberapa bank yang standby jadi no worries tahun ini kita anggarkan memang CAPEX-nya kurang lebih 20 miliar dan separuhnya sudah dipakai di Q semester pertama tahun 2024 kemudian untuk cukai bulan tadi juga sudah di jawab pada pertanyaan yang kedua tadi kami yakin mungkin akan berimpak tetapi dalam dalam tempoh mungkin mitem atau tetapi kita juga sudah antisipasi melalui satu diversifikasi produk dan diversifikasi prinsipal kemudian yang kedua seperti saya bilang prinsipal kami juga sangat support dan mereka sudah mengantisipasi ini terbukti dengan dikeluarkannya produk COG0 dan SPREG0 dan mereka juga sangat support kepada kami demikian yang bisa saya jawab baik terima kasih atas jawabannya tadi untuk menjawab Mbak Sabrina ya reporter kontan semoga bisa menjawab dan ini selanjutnya ada pertanyaan lagi yang akan saya bacakan yang pertama ataupun selanjutnya dari Sergio selamat sore Mas Sergio terdapat pengurangan retail outlet CCOD di daerah-daerah yang sudah ada sebelumnya apa alasannya silahkan Bapak Ibu saya jawab juga karena ini berkaitan operasional memang benar sekali ada beberapa pengurangan dari retailer kami di beberapa existing area diantaranya karena satu mereka pada tahun 2024 ini mungkin sebagian besar sudah ada yang tutup tokonya jadi karena mereka sudah tidak berjualan lagi atau karena alasan apapun tokonya sudah tutup sehingga kita masukkan ke dalam RO Dortman atau RO yang sudah tutup tetapi hal tersebut juga kita kompresif dengan adanya beberapa new opening outlet di area existing maupun outlet baru contohnya kalau kita lihat di Cerebon kita dari 3400 outlet menjadi 3800 outlet jadi ada juga daerah yang berkembang tergantung daerahnya mungkin pada saat 2024 24 mereka tidak bisa serba dan itu mereka tutup terus terang itu di luar kendalikan tapi kita berusaha supaya ada penambahan jumlah outlet ataupun ada dalam tanda petik outlet yang sehat yang bisa memberikan kontribusi dan adanya juga penambahan belaya untuk kompensi retailer-ritailer yang sudah tutupkan demikian baik terima kasih atas jawabannya tadi untuk pertanyaan dari Sergio dari Sergio kita bergeser ke pertanyaan berikutnya ini tidak menuliskan nama yang ditanyakan adalah bagaimana cara perseroan untuk memenangkan kompetisi terhadap kompetitor silahkan Bapak Ibu pertanyaan yang sangat bagus kalau tadi menggunakan pemaparan tahun 2023 akhir itu kita sudah melakukan banyak perbaikan dari sisi SDM dari sisi sistem dari sisi teknologi maupun sisi vehicle itu yang membuat kita saya ambil contoh kita melakukan banyak modifikasi dan banyak investasi di sistem sehingga kita bisa melihat satu pengeluaran kita secara online kedua kita bisa melihat efektivitas dari kami loadingnya berapa persen kemudian efektif apa enggak kemudian kita bisa melihat karyawan kami yang kerjanya serius apa enggak itu terlihat dari KPI mereka yang bisa mereka lihat dan kita lihat juga sama-sama kita juga memberikan kompensasi yang baik kepada bonus dalam arti bonus kepada para staff kami yang bekerja di lapangan sehingga memacu semangat mereka untuk berjualan dan mengantar lebih baik punya SLA yang lebih bagus dapat melayani outlet lebih bagus jadi poinnya adalah keunggulan kami saat ini kami sedang melakukan digitalisasi dari sistem yang mungkin sudah ada menjadi sistem yang lebih baik kemudian yang kedua adalah kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik slogan kami adalah distribute serve better distribute better artinya apa kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik hari ini di pesan besok sudah diantar jadi service kami ke pelanggan tentunya kami perhatikan supaya kami bisa berlain dengan kompetitor terima kasih baik terima kasih sekali lagi atas jawaban yang telah disampaikan dan sepertinya itu menjadi akhir dari sesi tanya jawab public expose PT Graha Prima Mentari TBK dan oleh karena keterbatasan waktu kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu peserta yang belum terjawab dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut kami silakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi investor relation atau unit terkait dari PT Graha Prima Mentari TBK melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan dan Bapak Ibu sekalian sebelum kita tutup kami persilakan kepada Bapak Agus Susanto selaku Direktur utama PT Graha Prima Mentari TBK untuk dapat memberikan closing statement yang disampaikan kepada publik kepada Bapak Agus Susanto kami silakan terima kasih Pak hari ini kami sangat berbahagia sekali dapat melakukan pabrik expos pertama kami terima kasih kembali kami sampaikan kepada Bursa Epec Indonesia yang sudah memfasilitasi acara ini kemudian kami juga sangat berterima kasih kepada para investor dan stakeholder yang sudah percaya kepada kami janji kami satu adalah kami berusaha sebaik mungkin dan sekuat mungkin untuk memberikan hasil yang lebih baik dengan melakukan kerja keras efisiensi dan memberikan GCG yang baik dalam perusahaan kami sehingga bisa memberikan return atau email hasil yang baik kepada para investor dan stakeholder kami kami mohon supportnya selalu kami juga minta selalu dibantu diawasi sehingga kami dapat bekerja lebih baik terima kasih baik terima kasih Bapak Agus Susanto atas closing statement yang telah diberikan dan hadirin yang kami hormati usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Graha Prima Mentari TBK dan mari kita berikan aplaus kepada para penyaji dari perseroan terima kasih Bapak dan Ibu dan sebagai informasi terakhir tayangan public expose PT Graha Prima Mentari TBK ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange dan atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Manajemen dari PT Graha Prima Mentari TBK juga kepada seluruh peserta public expose yang sudah hadir dalam acara di hari ini sampai jumpa pada acara public expose live yang akan datang aku investor saham maju terus pasar modal Indonesia sampai jumpa selamat menikmati